assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys jadi ceritanya ini aku mau cerita sedikit ya tadi itu ada maling jam 3 pagi aku lagi pas bangun mau ke kamar mandi guys ini sekarang jam itu guys jam tengah 6 habis subuhan jadi tadi biasanya aku kalau buat alarm untuk sahur itu aku buat jam tengah 4 jam 3 30 terus jam 4 nah di jam 3 aku terbangun mau ke kamar mandi terus aku dengar ada suara kereta biasanya kan kalau di jam 3 itu kan udah sepi ya suara kendaraan ada pun paling satu-satu tapi kok ini suara keretanya dekat dengan rumah ternyata di samping rumah itu ada maling dua orang mau mencurit besi karena kan di sebelah rumah ini kan ada bengkel las kakak ipar jadi di luar bengkel itu ada besi bekas ayunan anak TK guys itu mau dicuri terus aku panik manggil suami ke dalam kamar abis itu aku panggil bang 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 cepat bangun itu ada maling maling besi terus kami lari berdua ngintip dari pintu kawat itu guys biar aku tunjukkan ya pintu kawat disini jadi saking paniknya aturan kita teriakin maling ya maling-maling gitu ini enggak kita ngintip disini guys ini ada pintu ini kawat jaring ini jadi kita dari sini ngintip berdua woi 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 cuman ngomong gitu doang guys terus malingnya panik langsung kabur padahal besinya itu sudah di dipegang ya yang satu hidupkan kereta yang satu mau megang eh yang satu sudah pegang bisinya cuman karena berat jadi agak susah dibawa dipegang gitu guys ini kita tengok ya bisinya ini udah ketiga kali sih kayaknya disini masuk ada maling dulu pernah juga kejadian disini malingnya sampai ketiduran guys kesiangan ini guys kita tengok disini mungkin agak gelap ya ini bisinya nah coba bayangkan guys besi seberat ini mau diteng-teng naik kereta berdua sama malingnya yang satu yang bawa kereta udah ngidupin kereta yang satu megang ini mau diangkat ini padahal berat banget loh guys ini kurasa lebih 50 kilo ini jadi ini kan ayunan anak-anak disana duduk satu disini misalnya jadi kayak goyang-goyang gitu sih guys ini tadinya disana disana bengkelnya kan disana tadinya itu disini sudah lama disitu guys sudah berbulan-bulan tidak pernah hilang tapi tadi jam 3 subuh malingnya udah diseret digeret sampai kesana sampai kesitu tiba-tiba aku terbangun mau ke kamar mandi terus aku teriakin wei 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 gitu langsung si malingnya lepasin ini ayunan padahal ini bulan puasa loh guys nasi aja mau maling padahal setan kalau bulan puasa udah diikat ya kan tapi memang kalau dasarnya udah maling ya maling sih guys ini biasanya untuk ayunan anak-anak nah gini satu disana satu disini ini kalau dibototkan lumayan loh guys ini duitnya kalau gak salah kalau dibototkan itu besi itu 3000 per kilo ini kalau dia 3.003 kali 5 udah 150 diknya kan lumayan guys nih tuh si malingnya langsung kapur jadi kita disini warungnya guys bengkelnya disebelah sini kemarin eh udah ada setahun sih pernah juga itu maling di belakang bengkel itu sampai tau guys dia bakar sampah pagi-pagi jam 6 jam 6 udah mau terang gitu jadi mertua saya itu kok ada asap api gitu terus diperiksa lah ke belakang teren nyata guys ada maling yang kesiangan gak tau kenapa dia bisa malingnya kesiangan oke guys buat kalian harus tetap berhati-hati ya harus tetap waspada walaupun bulan puasa malingnya tetap beraksi guys jadi guys itu kan kalau tetangga sebelah itu kan ada memelihara anjing jadi kalau ada orang masuk sekitaran sini walaupun gak di depan rumahnya jadi pasti anjingnya menggong-gong tadi memang anjingnya menggong-gong cuman gak yang terlalu kencang kali gitu guys jadi mungkin malingnya tadi payah membawa bisinya karena berat yaudah deh ketahuan deh gagal deh malingnya oke guys itu dulu cerita dari aku guys buat kalian semuanya tetap waspada tetap hati-hati jika kayak tadi kalau gak berani gak usah keluar ya guys kalau ada maling takutnya nanti malah kita jadi sasarannya kita kan gak tahu siapa tahu dia lagi bawa senjata atau dia lagi bawa misalnya lagi bawa pisau atau parang gitu guys kan bahaya mending kayak aku tadi kubangunkan suami jadi kita tegur gitu biar dia pergi kabur gitu guys oke guys segitu dulu video dari aku curhatan dari aku di subuh ini guys seminggu menjelang lebaran terima kasih udah nonton klik video aku udah klik jangan lupa kalian like komen share dan subscribe dan tekan juga tombol loncengnya biar kalian tahu video terbaru dari aku guys bye guys video terbaru dari aku